Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Channel Ilo Extreme Dan pada kesempatan malam hari ini Semoga seluruh teman-teman dimanapun Teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat Walafiat tanpa kekurangan satu apapun Amin amin Dan di kesempatan yang baik ini Pada kesempatan malam hari ini Kita akan membawakan satu kisah Dari salah satu penulis favorit kita semua Yaitu Untung Prasetyo Dan kisah kali ini salah satu favorit saya juga Yaitu kisah dari Bang Pian Dan semakin seru aja Karena Bang Pian akan berada di Jawa Tengah Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu Setia hadir, yang sudah selalu Mendukung kami karena kehadiran Teman-teman lah kami Selalu bertambah semangat berkarya di setiap Harinya dan dapatnya berlama-lama Langsung saja kita masuk Ke dalam kisahnya dan langsung saja kita menuju Ke Jawa Tengah Mode horor Misteri di desa Pak D. Suryadi Kisah ini terjadi di daerah Jawa Tengah Ketika Bang Pian mengantarkan Intan dan juga Burahma pulang ke kampung halamannya Burahma yang tidak tahu jika di desanya sedang ada masalah serius pun Tidak menyangka jika Bang Pian akan terlibat secara langsung dalam permasalahan warga desa di kampung halamannya Ya ampun mas Saya kan tamu Saya juga baru datang ini dari Jakarta Lah mana saya tahu masalah pembunuhan yang terjadi disini Ujar Bang Pian yang mencoba menjelaskan kepada empat orang yang ingin membawanya ke Balai Desa saat itu Sudah jangan banyak bicara Sekarang kamu harus ikut kami ke Balai Desa Ujar sosok pria bertubuh gempal dan memiliki tangan kekal itu Maaf Maaf Kang Topan Pemuda ini memang baru datang dari Jakarta Bersama Rahma adik saya Dan juga Intan keponakan saya Jadi memang Nak Pian ini tidak tahu menahu Soal kematian Retno Sahut Pak Desuryadi mencoba untuk menjelaskan Pokoknya kami tidak mau tahu Kami hanya menjalankan tugas dari Pak Kades Yang sudah meminta kami untuk membawa semua orang asing yang ada di desa ini Tanpa terkecuali Balas Kang Topan tegas Ayo ikut Ujar Kang Topan sambil mencengkram kerabaju Bang Pian Mendapati perlakuan kasar dari Kang Topan yang bertubuh gempal dan tangan yang kekal itu Bang Pian pun akhirnya tidak segan-segan lagi untuk melakukan perlawanan Tangan kekar dari Kang Topan yang mencengkram kerabaju Bang Pian pun Langsung dipelintir oleh Bang Pian Dan ketika tangan itu terlepas dari kerabajunya Bang Pian pun langsung menendang bokong Kang Topan Hingga ia pun terjerembab Dan mendapatkan sorak-sorai dari para tetangga Pak Desuryadi Yang menyaksikan kejadian itu Yang sopan dong mas Biar kata saya pendatang ya Saya juga kagak takut Karena saya memang kagak pernah tahu apa-apa masalah kejahatan disini Ujar Bang Pian Setelah ia berhasil membuat Kang Topan terjengkang Tanpa dikomando Ketiga teman dari Kang Topan pun langsung maju untuk menyerang Bang Pian Bang Pian yang sudah memperkirakan hal itu pun dengan tenang menghindari pukulan dan juga tendangan Dari ketiga orang yang kini menyerangnya bersamaan Tapi Bang Pian yang memang sudah lama belajar ilmu silat betawi pun mampu mengimbangi ketiga pemuda desa tersebut Satu persatu dari mereka pun berhasil dibuat terjengkang oleh Bang Pian Burama dan juga Intan yang ketakutan melihat semua itu pun hanya bisa berteriak dan menangis meminta Bang Pian untuk berhenti Tapi Bang Pian yang memang hanya ingin mempertahankan keselamatan dirinya Terus saja meladeni dua orang yang masih tersisa Dan tidak butuh waktu lama Bang Pian pun akhirnya dapat menumbangkan dua orang teman dari Kang Topan Dan memaksa mereka pergi dari halaman rumah Pak Suryadi Sudah-sudah kita kembali saja ke Jakarta sekarang ya Nabi Pian Ibu itu tidak mau kamu kenapa-napa di sini Maafkan ibu Ibu itu tidak tahu Kalau di desa ibu ini ternyata sedang terjadi permasalahan yang cukup besar Ujar ibu Rahma yang kini merasa takut dengan kedatangan warga desa lainnya Iya nak Maafkan Pak D juga Karena tidak dapat membantumu tadi Saud Pade Suryadi Iya Pak D, gak apa-apa Tapi jujurnya saya jadi penasaran Sebenarnya apa yang terjadi sih di kampung ini Tanya Bang Pian yang memang penasaran Ada pembunuhan nak Dan korbannya adalah anak gadis seusia Intan Dua orang gadis sudah ditemukan meninggal dunia dengan tanda-tanda yang sama Kabarnya para pembunuh itu sedang mencari tumbal anak perawan sebanyak tujuh orang Ya dengar-dengar sih untuk dapat menyempurnakan ilmu hitam yang sedang dicari oleh si pembunuh tersebut Ujar Pade Suryadi menjelaskan tentang permasalahan yang sedang dihadapi warga desanya Mendengar penjelasan itu Sontak Intan pun merasa ketakutan Karena saat ini bisa jadi Intan yang memang masih gadis itu akan menjadi incaran dari pembunuhan berantai gadis-gadis desa Tenang aja Neng Pan yang dicari sama anak perawan Celetuk Bang Pian menggoda Intan Maksud abang gimana ya? Tanya Intan Yang merasa aneh dengan ucapan Bang Pian tadi Lah iya kan kata Pade yang mau dijadiin tumbal sama anak gadis Berarti kan anak perawan Jawab Bang Pian sambil memalingkan wajahnya yang sedang tersenyum Terus Lu pikir gue udah gak perawan? Hah? Balas Intan sambil terus mencubit kaki dari Bang Pian Ampun Neng Ampun Ngomong aja Bang Pian Ujar Bang Pian sambil meringis menahan sakit di bagian kaki yang terus saja dicubiti oleh Intan Sembarangan aja sih kalau ngomong abang mah Balas Intan dengan wajah kesal Iya maaf Bicanda Lagian ngapa jadi pada tegang sih? Ya kalau emang kagak aman Kita balik aja ke Jakarta Kan kita bawa mobil diri Jadi kapan aja kita bisa cabut dari sini? Jelas Bang Pian Yang tidak mau jika Intan dan Burama dan semua keluarga Pak Desuryadi khawatir Tapi ngomong-ngomong Bang Pian ini hebat loh Bisa mengalahkan empat orang yang tubuhnya besar-besar seorang diri Bener-bener hebat sampean ini Puji Pak Desuryadi kepada Bang Pian Ya Pak Saya mah cuma berusaha jaga diri aja Saya mah orang biasa Kaga bisa apa-apa Jawab Bang Pian sambil mengembuskan asap rokok Kereteh kesukaannya Setelah berbincang cukup lama dengan Pak Desuryadi dan keluarganya Tiba-tiba datanglah Pak Kades bersama pamong desa lainnya Ke rumah Pak Desuryadi Kedatangan Pak Kades beserta para pamong desa lainnya itu Bertujuan untuk menemui Bang Pian yang tadi sudah menghajar empat orang bawahan Yang dipercayanya sebagai petugas keamanan di desa tersebut Saya sebagai kepala desa disini ingin meminta maaf Atas perlakuan topan dan kawan-kawannya Tapi semua itu dilakukan topan Untuk menjaga desa ini supaya aman Dan tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Ujar Pak Kades kepada Pak Desuryadi dan juga Bang Pian Gak apa-apa Pak Kades Saya juga mohon maaf juga ini Tadi itu saya cuma bela diri Kan saya sama Bu Rahmah sama Intan ini baru aja sampai di desa Jadi ya kita ini tentu tidak tahu menau soal kejadian disini Balas Bang Pian dengan tenang Memang desa ini memang sedang tidak aman mas Jadi sebaiknya mungkin kalian kembali saja ke daerah asal kalian Karena saya tidak ingin ada apa-apa dengan orang yang berasal dari luar daerah kami sementara Karena kami semua sepakat untuk sementara ini Menutup rapat apa yang sedang terjadi di desa ini Ujar Pak Kades menjelaskan kepada Bang Pian Iya Pak Kades Saya juga sudah mengatakan hal ini kepada adik dan juga keponakan saya Serta anak Pian ini yang mengantarkan adik saya untuk berkunjung ke sini Jadi sepertinya besok mereka akan segera kembali ke Jakarta lagi Pak Balas Pak Desuryadi menjelaskan Syukur Syukur kalau Mas Suryadi ini sudah menjelaskan apa yang sedang kita hadapi ini Dan memang sebaiknya Mas Pian ini segera kembali saja ke Jakarta Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan Sahut Pak Kades sambil tersenyum Setelah berbincang-bincang hangat dengan Pak Kades dan para pamong desa lainnya Bang Pian pun mulai merasakan kantuk hingga membuat kedua matanya terasa berat Saat itu dia masih menunjukkan pukul 11 pagi Dan ketika Pak Kades berpamitan untuk kembali ke balai desa Bang Pian pun meminta izin kepada Intan untuk istirahat tidur terlebih dahulu Sebelum nantinya mereka pun akan kembali melakukan perjalanan jauh untuk kembali menuju ke Jakarta Dalam tidurnya yang cukup lolap Bang Pian pun disini mulai bermimpi hal yang sangat mengerikan yang telah terjadi kepada seorang gadis Gadis itu tidak dikenalnya sama sekali Di dalam mimpinya Bang Pian melihat seorang gadis yang memang seusia dengan Intan Sedang terbaring lemah di atas tempat tidurnya Tapi yang membuat Bang Pian tercengang adalah Di sekeliling gadis itu ada banyak sekali sosok-sosok makhluk yang sangat menyeramkan Dua sosok makhluk gaib itu masing-masing memegangi kedua kaki gadis malang yang kedua matanya kini terbelalak Karena rasa sakit yang dirasakannya Dua sosok makhluk gaib berpuluh dengan kiki-kiki tajam juga terlihat memegangi masing-masing tangan dari gadis muda tersebut Sementara ketiga makhluk gaib yang memakai jubah hitam dengan wajah yang memedarkan cahaya merah itu Terlihat sedang mengambil paksa energi murni dari gadis yang tidak berdosa itu Keringat dingin pun mulai membahasai tubuh Bang Pian yang akhirnya terbangun dengan nafas tersengal-sengal Ya Bang Pian yang merasa sangat ketakutan dengan mimpi yang baru saja dialaminya itu Merasakan rasa iba kepada gadis yang ada di dalam mimpinya tadi Yang terlihat sangat tersiksa dengan apa yang sedang dialaminya Sepertinya Bang Pian ini memang harus segera pergi dari desa ini Ujar Pak Ade Suryadi yang membuat Bang Pian segera terbangun dari posisi tidurnya Ya Pak Ade nanti sore juga saya sama Bu Rahma sama Intan segera pulang dah ke Jakarta Balas Bang Pian dengan matap Bagus, bagus lah kalau begitu Bang Pian Saud Pak Ade Suryadi sambil tersenyum Sekitar pukul 4 sore Bang Pian pun sudah bersiap di mobil yang akan digunakannya Dari Jakarta ke kampung alaman Intan Sebenarnya tujuan dari Bu Rahma mengajak Bang Pian ke kampung alamannya adalah Untuk menunjukkan beberapa sawah dan juga kebun milik almarhum ayah Intan Bu Rahma ingin jika Bang Pian kelak akan berjodoh dengan Intan Maka Bang Pian lah yang akan mengelola sawah dan juga kebun yang luas yang dulunya dibeli oleh almarhum ayah Intan Tapi karena kondisi desa sedang tidak baik-baik saja Akhirnya Bu Rahma pun menunda semua itu dan memilih untuk kembali ke Jakarta Agar terhindar dari bahaya yang bisa saja mengintai mereka saat itu Duh maaf ya Napian Kita harus segera kembali ke Jakarta Jadi ibu sendiri belum tahu dengan kebun dan sawah milik ayah Intan saat ini Ujar Bu Rahma yang kini sudah duduk di bangku bagian belakang mobil yang mereka kendarai Ya Bu kagak apa-apa Yang penting kan kita semua selamat aman Balas Bang Pian menjelaskan Padahal Pak Deh Suryadi itu ingin maju Mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa lho Napian Tapi entahlah apapadi Suryadi tetap jadi maju atau tidak Ujar Bu Rahma menceritakan tentang kakak laki-lakinya itu Setelah melintasi gapura perbatasan desa Dan sampai di tempat yang menurut Bu Rahma merupakan tempat keramat Mobil yang dikendarai oleh Bang Pian pun dihadang oleh tiga orang Yang kemarin sudah dikalahkan oleh Bang Pian Dan ketika Bang Pian turun dari dalam mobilnya Tiba-tiba saja muncul Kang Topan bersama tiga orang lainnya Dari arah belakang mobil Bang Pian Buset Kalau ini mah agak ngelawan Tujuh orang bisik Bang Pian dalam hatinya Tidak ada perlu perkelahian saat ini Saya hanya mau membicarakan sesuatu dengan Sampean Mas Ujar Kang Topan yang membuat Bang Pian lega Sekarang Sampean, Budi Rahma, serta Intan Ikut kami dulu ke rumah seseorang Mobil Sampean biar dibawa sama teman saya dulu ya Mas Ibu Kang Topan yang sontak membuat Bang Pian curiga Eh, agak bisa begitu Kalau mau bicara ya disini aja Kagak perlu kita pergi ke rumah orang yang disitu Maksud, balas Bang Pian tegas Saya tidak dapat menjelaskan panjang lebar disini Mas Sebaiknya, saat ini Sampean nurut saja apa yang kami minta Ujar Mas Topan dengan tenang Waduh, kayaknya kita kudu berkelahi lagi dong Mas Saud Bang Pian mulai kesal Tapi, Bang Pian yang tidak siap menghadapi serangan yang tiba-tiba datang dari arah belakangnya pun Harus tersungkur hingga kehilangan kesadarannya Setelah seorang teman dari Kang Topan memukul bagian tengkuk Bang Pian Sementara itu, Bu Rahma dan juga Intan hanya bisa pasrah Dan mengikuti apa yang diminta oleh Kang Topan dan kawan-kawannya Keduanya pun lalu mengikuti Kang Topan dan tiga orang lainnya Berjalan melalui jalan setapak menuju ke rumah orang yang dimaksud oleh Kang Topan Kenapa kalian melakukan hal ini kepada kami? Apa salah kami Mas? Ujar Intan yang tiba-tiba terduduk dan menghentikan langkahnya Kalau kami ceritakan di tempat tadi Kalian itu tidak akan percaya Dan harapan kami untuk meminta kekasihmu itu Membantu pasti akan gagal Ujar Kang Topan yang langsung menghentikan langkahnya Dan berbicara kepada Intan Kami ini sebenarnya mau dibawa kemana, Nak Topan? Apa tidak sebaiknya kita kembali ke rumah Pak Desuryadi saja Sahut Bu Rahma yang masih merasa tenang Dengan apa yang dilakukan oleh Topan dan kawan-kawannya tersebut Nanti, nanti akan kami jelaskan secara gamblang, Bu De Sekarang lebih baik Bu De dan Intan terus saja berjalan Sebelum langit gelap Karena malam hari nanti akan banyak teror Dari makhluk-makhluk gaib Yang sudah tiga hari ini menghantui desa Balas Bang Topan sambil tersenyum ke arah Bu Rahma Dasar orang aneh Kalian ini sudah melakukan pelanggaran hukum loh Kalian ini sudah terang-terangan mencuri kami Mas Ujar Intan yang kini semakin kesal terhadap sosok Kang Topan Nanti kamu pasti akan mengerti Intan Aku dan teman-temanku ini gak mungkin menyakiti kamu apalagi ibumu Tapi kami hanya mau minta kekasihmu itu turut serta membantu kami untuk menghadapi masalah di desa ini Seru Kang Topan yang mencoba membantu Intan untuk berdiri kembali Kok saya sepertinya enggak asing loh Mas Dengan wajah sampean Tapi saya lupa Sampean ini siapa Ujar Bu Rahma yang kini mulai mengikuti kembali langkah Kang Topan Menyusuri jalan setapak untuk menuju ke rumah seseorang yang tadi dimaksud oleh Kang Topan Saya Topan Budih Anaknya Pak Teguh Balas Kang Topan yang membuat Bu Rahma berpikir keras untuk mengingat-ingat sosok yang dimaksud oleh Kang Topan itu Teguh Teguh Aduh saya lupa Mas Coba saya ingat-ingat dulu Sambung Bu Rahma yang masih berusaha mengingat sosok dari Pak Teguh Yang memang terdengar tidak asing di telinganya Sekitar pukul setengah enam sore Kang Topan yang membawa Intan dan juga Bu Rahma pun Sampai di sebuah rumah joglo yang terlihat bersih dan asri Sementara itu Bang Pian yang masih belum sadarkan diri pun Kini sudah terbaring di sebuah dipan yang ada di dalam rumah tersebut Topan Topan Disuruh bicara baik-baik Malah dibuat pingsan Ujar seorang laki-laki parubaya Yang masih mencoba menyadarkan Bang Pian Loh sampean ini kan Celetuk Bu Rahma yang baru saja masuk ke dalam rumah joglo yang terasa sejuk itu Wah lama seteguh Imbu Bu Rahma yang terkejut ketika ia bertemu dengan sosok yang selama ini ternyata adalah teman baik dari suaminya Iya dek Aku teguh dan ini anakku Topan Balas Pak Teguh sambil menatap ke arah Kang Topan Maafkan kami atas ketidaknyamanan ini Tapi memang kami itu butuh pemuda yang bersamamu ini Untuk membantu kami menangani masalah yang ada di desa ini Imbu Pak Teguh mencoba menjelaskan Sebenarnya apa yang terjadi di desa ini Pak Sehingga anak bapak ini tega menyakiti calon suami saya Ujar Intan yang merasa kesal dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kang Topan dan kawan-kawannya Iya nak Intan Nanti Pak Le akan jelaskan kenapa hal ini bisa terjadi Sekarang kalian tenang dulu Istirahat dulu Balas Pak Teguh dengan tenang Tidak lama kemudian Bang Pian pun tersadar Lalu bangun dari tidurnya sambil memegangi bagian tengkuknya Yang masih terasa sakit Bang Pian yang merasa kesal bercampur bingung pun Mengedarkan pandangannya ke sekitar Sambil terus mengusap-ngusap bagian tengkuknya Sialan banget dah Beraninya dari belakang lu pada Ujar Bang Pian ketika ia mendapati topan yang kini ada di hadapannya Maafkan kami Bang Kami itu hanya ingin membicarakan masalah yang ada di desa kami ini Ujar Kang Topan sambil mendekat ke arah Bang Pian Iya Gue juga udah tau masalah lu Balas Bang Pian yang langsung meraih gelas yang berisi temanis sangat Yang ada di meja ruang tamu tempat Bang Pian berada Alhamdulillah Abang udah sadar Abang gak apa-apa kan Bang Seru Intan yang berjalan ke arah Bang Pian Sambil membawa nampan berisi makanan Apa-apa Neng Cuma rada pusing aja Balas Bang Pian sambil merogoh saku jaket untuk mengambil rokok yang ada di dalamnya Maaf Bang Tadi katanya Abang sudah tau ya Tentang permasalahan yang kami hadapi Bagaimana sampean itu bisa tau Bang Tanya Kang Topan penasaran Mau tau aja Apa mau tau banget Jawab Bang Pian sambil membakar sebatang rokok yang sudah ada di bibirnya Mendengar jawaban itu Kang Topan pun hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya Lalu berjalan ke arah dalam rumah untuk memanggil seseorang yang sedari tadi ada di dalam rumah joglo besar itu Malam pun semakin larut Bang Pian yang masih bersama Intan dan juga Burama Terus berbincang tentang apa yang sedang mereka hadapi kini Burama mengatakan kepada Bang Pian Jika mobil yang mereka gunakan sekarang berada di tempat yang aman Dan dijaga oleh para pemuda desa yang ikut bahu-membahu Untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi desa mereka Apa benar Nah Pian ini tau Apa yang sedang terjadi di desa ini Dan jika benar Dari mana Nah Pian tau tentang itu semua Tanya Burama yang merasa penasaran Dengan apa yang dikatakan oleh Bang Pian tadi Jadi gini Bu Waktu tadi saya tidur tuh di rumah Padesuri Adi Nah saya ngimpi ada seorang gadis yang sedang tersiksa oleh beberapa makhluk goib Dan di akhir mimpi itu saya lihat tuh Jari Bang Pian yang berat untuk mengungkapkan mimpi yang dialaminya tadi siang itu Nah Pian melihat apa Tanya Burama yang semakin penasaran Bang kalau cerita jangan sepotong-potong apa Bang Bikin orang penasarin Saud Intan yang merasa kesal dengan sikap kekasihnya itu Penasaran keles ngapa jadi penasarin Jawab Bang Pian sambil tersenyum Iya abang melihat apa Di mimpi abang itu Tanya Intan dengan wajah kesalnya Abang itu melihat Padesuri Adi Neng Nah Padesuri Adi itu ada di sekeliling makhluk yang sedang mengerhubungi gadis itu Jawab Bang Pian dengan wajah tertunduk Lalu Menurut kamu Padesuri Adi itu terlibat dalam masalah besar yang ada di desa ini Tanya Burama dengan wajah terkejut Ya kira-kira begitu dah Bu Balas Bang Pian singkat Apa kamu juga tahu Hubungan Padesuri Adi dengan permasalahan ini Nah Pian Tanya Burama yang kini semakin penasaran Ya belum jelas juga sih Bu Saya juga belum yakin banget Ya maka dari itu Mas Topan sama teman-temannya bawa kita kemari Jawab Bang Pian menjelaskan kepada Burama Setelah perbincangan Bang Pian Burama dan juga Intan Setelah perbincangan Bang Pian Burama dan juga Intan Datanglah Pak Teguh dan juga Kang Topan Serta juga Pak Kades Dan beberapa orang lainnya Ada juga Salah seorang sesepu desa Yang dari auranya membuat Bang Pian Merasa segan menatap orang tersebut Sebelumnya maafkan atas kelancangan kami ini Bu Rahma Terus terang Kami semua ini tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun disini Termasuk Bu Rahma, Nak Intan dan juga Nak Pian ini Tapi kami memang membutuhkan kalian Untuk menangkal teror dari makhluk-makhluk gaib Yang sudah tiga hari ini terjadi Dan teror itu Mohon maaf Diakini berasal dari rumah Mas Suryadi Ujar Pak Kades yang sontak membuat Bu Rahma terkejut Pantas saja Pak Dek Suryadi meminta kita segera pergi dari desa ini Seru Intan sambil menatap ibunya Dan juga Bang Pian secara bergantian Apa yang bisa kita bantu ya Pak Tanya Bang Pian yang langsung mengalihkan pandangannya kepada Pak Kades Kami ini tahu Jika Nak Pian ini memiliki kelebihan yang jarang dimiliki oleh orang lain Jadi kami berharap Nak Pian ini sudi membantu kami untuk menumpas sosok dukun Yang memerintahkan makhluk-makhluk gaib yang sedang meneror desa Jawab Pak Kades dengan wajah yang serius Waduh maaf banget ini Bukan saya nolak Tapi Bang saya ini cuma orang biasa yang kagak punya kelebihan apa-apa Sedangkan kan bapak-bapak ini sudah ada kakek ini Balas Bang Pian sambil mengarahkan tangannya kepada sosok lelaki tua Yang memiliki aura yang membuat Bang Pian merasakan ada sebuah kengerian yang hebat Jangan merendah seperti itu Nak Kami semua yang berada di rumah ini tahu Siapa dirimu yang sebenarnya Ujar sosok lelaki tua yang kini duduk tepat di samping Pak Kades itu Ya baik dah saya mau bantu Tapi saya mau tahu dulu nih Dimana mobil yang saya pakai tadi ditempatin Dan kondisinya bagaimana sekarang Balas Bang Pian yang mulai kepikiran tentang mobil yang sudah disewanya untuk mengantarkan Bu Rahma dan juga Intan ke desa itu Aman Bang Bisa dicek langsung nanti Saud Kang Topan yang berdiri tepat di belakang kursi Pak Kades Ya saya mau lihat sekarang mas Boleh kagak anterin saya sama Intan buat lihat mobil kami Pintai Bang Pian yang membuat semua orang terdiam dan saling beradu pandang Wah silahkan Pak Pian Biar Topan dan teman-temannya antarkan Tapi lebih aman ya besok pagi saja Karena malam ini Pasti makhluk gaib yang meneror desa Akan bergentayangan kembali seperti malam-malam sebelumnya Jawab Pak Tegus sambil tersenyum Duh mohon maaf nih Pak Saya itu cuma mau ngambil obat yang saya sedang konsumsi Sama Intan juga pengen ngambil pembalutnya Ketinggalan di mobil Balas Bang Pian dengan tenang Tidak apa-apa Biar aku yang menjaga keselamatan mereka dari sini Sekarang antarkan anak muda ini Untuk melihat mobil miliknya Ujar sosok lelaki tua itu Oh baik Kalau memang Mbak Jiman mengizinkan Biar Topan dan temannya mengantar Napian menuju ke mobil Ucap Pak Tegus dengan yakin Setelah mendapatkan izin dari Mbak Jiman Kang Topan dan keempat temannya pun langsung mengajak Bampian Serta Intan untuk melihat kondisi kendaraan yang mereka gunakan Serta mengambil keperluan yang ada di dalam mobil tersebut Suasana desa tampak terlihat sangat sepi sekali Tidak ada seorang pun yang berada di luar rumah malam itu Semua terasa ketakutan dengan teror Makhluk gaib menyeramkan yang menurut cerita dari Pak Tegus tadi Mengincar orang-orang yang berada di luar rumah mereka Semua tampak terlihat normal Dan tidak ada gangguan apapun dalam perjalanan dari rumah Pak Tegus Menuju ke tempat mobil pengpian berada Pengpian yang saat itu juga langsung Membentengi dirinya dengan pagar gaib yang telah lama dikuasainya pun Terlihat terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitaran Sambil menggandeng tangan Intan Aman nih Bang Bisik Intan lirik kepada Bang Pian Insya Allah Lu itu bakalan lebih aman ada di deket gua neng Karena gua ngerasa ada yang aneh Sama aki-aki tadi Jawab Bang Pian pelan Bang Apa kita bisa selamat dari semua ini Tanya Intan Yang mulai merasa ketakutan Akan apa yang sedang mengancamnya itu Insya Allah bisa neng Selama kita yakin nama pertolongan dari Allah Nanti gua bakalan ngasih kode pas di dalam mobil Udah lu tenang aja Jangan bikin orang-orang ini curiga ya Jawab Bang Pian sambil terus menatap ke arah Kang Topan Yang berjalan tepat di depannya Emangnya Abang di dalam mobil nanti mau ngapain sih Tanya Intan yang kini semakin rat menggenggam tangan kekasihnya itu Abang bakalan ngelepasin sukma abang Dan abang akan coba mencari tahu nih Apa yang sebenarnya terjadi Antara Pak Kades sama Pak Kades Uriadi Balas Bang Pian perlahan Dan sesampainya mereka di tempat Kang Topan dan teman-teman yang memarkirkan mobil itu Kang Topan pun langsung memberikan kunci mobil kepada Bang Pian Bang Pian segera masuk ke dalam mobil Lalu ia duduk di bangku bagian paling depan di Bali kemudi Bang Pian yang sudah merencanakan sesuatu pun segera meraga sukma setelah sebelumnya memagari sekeliling mobil tempatnya berada saat itu Mengetahui jika Bang Pian duduk dengan tubuh lemah Kang Topan yang mulai curiga pun segera masuk ke dalam mobil untuk melihat kondisi Bang Pian Intan yang sudah mengerti akan apa yang sedang dilakukan oleh kekasihnya itu Sontak menjerit dan memanggil-manggil nama Bang Pian Keadaan pun mulai kacau ketika Intan terus-terusan menangis seolah ia telah kehilangan Bang Pian Dan hal itu tentu membuat Kang Topan dan kawan-kawannya menjadi semakin bingung Sementara itu sukma Bang Pian yang sudah terlepas dari raganya pun segera melesat mencari rumah Pak Suryadi Bang Pian yang awalnya mencurigai keluarga dari Burama itu Rupanya telah mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi di desa itu Ketika Bang Pian telah dapat menemukan rumah dari Pak Suryadi Bang Pian pun segera melesat dan ingin masuk ke dalam rumah yang terlihat sangat sederhana itu Tapi sepertinya Pak D Suryadi telah memasang pagar gaib untuk melindungi keluarganya Selain memasang pagar gaib Bang Pian pun melihat sepasang golok panjang yang terus berputar mengelilingi rumah Dari Paman Intan tersebut Mau tidak mau Bang Pian pun harus dapat meredam kekuatan sepasang golok sakti tersebut Sebelum dapat menembus pagar gaib yang dipasang oleh Pak D Suryadi Bismillahirrahmanirrahim Ucap sukma Bang Pian yang melayang di sekitaran rumah Pak D Suryadi Di luar dugaan Bang Pian Golok yang tadinya terus berputar-putar tak tentu arah itu kini terdiam tak bergerak dan keduanya terlihat menghadap ke arah Bang Pian Sepasang golok yang tadi berputar liar itu kini perlahan bergerak ke arah Bang Pian Dan berhenti tepat di hadapan Bang Pian Perlahan-lahan sepasang golok tersebut kemudian menyatukan diri dan berubah menjadi sosok pemuda bertubuh tegap dan juga terlihat sangat gagah Sosok pemuda yang berasal dari dua bila golok itu menatap tajam ke arah Bang Pian sebelum sosok itu melesat masuk ke dalam rumah Pak D Suryadi Tidak lama setelah itu Pak D Suryadi pun lalu keluar dari dalam rumahnya Pak D Suryadi pun terlihat membuka pintu rumahnya dan terus menatap ke arah atas tempat dimana Bang Pian berada Kamu masih berada disini Nam Pian Tanya Pak D Suryadi yang menatap ke arah atas tempat Bang Pian Ya tadi kita diadang sama topan sama temen-temennya Pak D Nah sekarang Burama tuh ada di rumah Pak Teguh dan Intan sekarang ada di mobil bersama tubuh saya Seru Bang Pian menjelaskan dengan singkat Teguh apa mungkin dia biang keladi dari semua teror di desa ini Gumam Pak D Suryadi yang masih merasa bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi Ya sepertinya mah ada yang pengen jaga langkah Pak D nih untuk nyalonin sebagai kepala desa Ya dibikin dah tuh teror yang kemungkinan bakalan jadiin Pak D sebagai pelaku dari semua teror itu Termasuk kematian dari gadis yang emang dijadikan tumbal untuk mereka dapetin kekuatannya Ujar Bang Pian dari arah atas Nah malam ini juga nih kita tuntasin dah permasalahan ini Pak D Sebelum pitna keji itu nyebar dan menimpa Pak D nantinya imbu Bang Pian yang langsung melesat pergi Sesampai suma Bang Pian di tempat mobil yang terparkir di halaman sebuah rumah besar itu Bang Pian tidak lagi mendapati tubuhnya ada di dalam mobil yang digunakannya tersebut Bang Pian pun segera melesat untuk mencari keberadaan tubuhnya Karena kini energinya telah banyak berkurang akibat ilmu meraga suma yang sedang dilakukannya itu Tidak jauh dari mobil itu berada Bang Pian pun mendapati rombongan kang topan dan juga intan serta tubuhnya yang sedang digendong oleh seseorang Tanpa berpikir panjang lagi Bang Pian pun segera masuk kembali ke dalam tubuhnya tersebut Lalu menepuk-nepuk pundak orang yang sedang menggendongnya itu Wih lah ini ngapa saya digendong-gendong kemana-mana ini Seru Bang Pian yang sontak membuat intan tersenyum lalu mengampirinya tadi Abang pingsan tadi emang abang lihat apa sih Kok abang tiba-tiba pingsan tanya intan sambil memegangi tangan kekasihnya itu Ini abang tadi itu melihat nenek-nenek serem banget ya Rambutnya panjang putih kusut kayak gulali Matanya merah pipinya peot lidahnya panjang Seru Bang Pian menceritakan apa yang dilihatnya sambil bergidik Loh sampean melihat sosok malu kaip itu dimana bang Tanya kang topan yang sebenarnya merasa lega karena Bang Pian kini kembali sadar Ada di belakang tuh sekarang Seru Bang Pian sambil menarik tangan intan untuk menjauh dari tempat mereka berada Sosok yang baru diceritakan oleh Bang Pian itu memang benar-benar ada di belakang kang topan Dan sosok itu pun langsung menyerang kang topan dengan cara mencekik leher kang topan Sambil lidahnya terus menjilati wajah dari sosok pemuda bertubuh tegap itu Teman-teman kang topan yang melihat sosok mengerikan itu pun langsung menjerit ketakutan dan lari tunggang langgang Meninggalkan kang topan yang mulai merasa kesakitan karena perbuatan makhluk tersebut Lah dia pada meret Ujar Bang Pian yang masih berdiri di tempatnya melindungi intan Tolong Bang Ujar Kang Topan yang kini mulai kehabisan nafas Lah itu bukannya temen lu ya Gue jadi bingung udah sama masalah di kampung ini Ujar Bang Pian yang langsung mengeluarkan energi murninya untuk menyerang sosok makhluk yang sangat menyeramkan itu Setelah beberapa kali menyerang sosok makhluk nenek tua dengan lidah panjang tersebut Bang Pian pun akhirnya berhasil melepaskan kang topan dari cengkraman sosok makhluk itu Dan tiba-tiba saja sosok makhluk gaib tersebut melayang di tengah tanah lapang Tempat Bang Pian dan intan serta kang topan berada malam itu Sosok makhluk gaib yang sama persis dengan sosok makhluk yang dilihat Bang Pian dalam mimpi buruknya itu Tiba-tiba membelah diri dan menjadi tiga sosok yang sama persis Bersama dengan itu datanglah Pade Suryadi bersama dua orang yang belum dikenal oleh Bang Pian Dan dengan seketika pertempuran antara Pade Suryadi dan dua temannya itu melawan sosok tiga sosok makhluk nenek tua Tapi baru saja pertempuran itu berlangsung Bang Pian pun sudah dapat menebak Jika sosok nenek tua itu memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan Pade Suryadi dan juga dua temannya Neng abang ikut tempur dulu ya Neng diem-diem aja dimari Ujar Bang Pian kepada intan yang mulai ketakutan Bang gak usah Bang mendingan kita balik lagi ke rumah Pak Teguh Balas intan yang merasa ketakutan walaupun intan hanya mendengar suara tawa dan juga geraman dari sosok nenek tua menyeramkan tersebut Tidak berselang lama Kedua teman dari Pade Suryadi pun terjungkal dan mulai merintih kesakitan akibat serangan telak dari sosok nenek tua tersebut yang tepat mengenai dada mereka berdua Bang Pian yang sedari tadi hanya menjadi penonton pun mau tidak mau harus ikut bertarung membantu Pade Suryadi Sebelum Pade Suryadi terluka Tapi di sisi lain Bang Pian juga tidak ingin jika intan terluka atau sampai masuk ke dalam bahaya Karena Bang Pian juga belum yakin siapa lawannya dan manakah yang benar-benar menjadi kawannya Di tengah kebingungan tersebut tiba-tiba saja Bang Pian melihat sepasang golok yang tadi ada di atas rumah Pade Suryadi mendekat ke arahnya Dan entah mengapa Bang Pian pun langsung menjulurkan tangannya seolah menyambut kedatangan sepasang golok yang berputar-putar dengan ganasnya itu Dan ketika salah satu golok tersebut telah mendarat sempurna di tangan kanan Bang Pian Salah satu golok yang masih melayang pun mulai menyerang sosok nenek tua menyeramkan yang masih bertarung melawan Pade Suryadi Seolah memberi tanda jika Bang Pian harus ikut bertempur dan mengakhiri kejahatan dari sosok nenek tua tersebut Golok yang ada di tangan Bang Pian pun kembali meresat dan terlepas dari genggaman tangan Bang Pian Lalu berputar-putar mengelilingi Bang Pian dan juga Intan Bang Pian yang mengerti akan maksud dari golok itu pun langsung melompat ke arah dua sosok nenek tua yang masih bertarung sengit melawan Pade Suryadi Karena Bang Pian yang datang tepat waktu Pade Suryadi pun perlahan bangkit dan mampu mengubah jalannya pertarungan Hingga akhirnya Pade Suryadi dapat mengeluarkan ilmu pamungkasnya dan menyudahi perlawanan dari salah satu nenek tua tersebut Tepat seperti dugaan Bang Pian Jika Kang Topan memiliki niatan buruk terhadap Intan pun mulai terbukti Kang Topan yang melihat Intan sendirian pun langsung menghampiri Intan dan meraih tangannya berniat untuk membawanya pergi Tapi sayangnya Kang Topan sepertinya memang tidak mengetahui jika ada sebilah golok yang berputar-putar dengan liar di atas kepala Intan Hingga akhirnya golok tersebut pun langsung menggores tangan dari Kang Topan dan meninggalkan luka sobek yang cukup dalam Kang Topan yang terkejut karena melihat adanya luka di tangannya dan tiba-tiba saja darah mengucur deras dari luka tersebut pun Langsung menjerit kesakitan dan merasai luka itu menjadi sangat panas Sedangkan Intan yang sudah berada di puncak ketakutannya pun ambruk dan tidak sadarkan diri Bang Pian dan juga Pak Deh Suryadi serta satu golok sakti yang berputar liat itu secara bersamaan dapat memusnahkan sosok nenek tua yang menyeramkan Dan setelahnya mereka pun lalu mengurus Kang Topan yang kini masih terus menggeliat kesakitan Kita bawa Intan dan juga Topan ke rumah saya saja dulu Bang Pian Biar nanti kades keparat itu serta ayah dari Topan datang ke rumah saya Ujar Pak Deh Suryadi tegas Bang Pian pun segera membangunkan Intan dengan mengalirkan energi murninya ke tubuh Intan Dan tidak lama setelah itu Intan pun dapat tersadar dan langsung memeluk tubuh Bang Pian Setelah itu Pak Deh Suryadi dan kedua orang temannya pun membawa Kang Topan yang masih merintih kesakitan dan Bang Pian Serta Intan lalu mengikuti langkah mereka menuju ke rumah Pak Deh Suryadi Sesampainya mereka di rumah Pak Deh Suryadi Kang Topan yang terus saja merintih kesakitan pun meminta kepada Bang Pian untuk menyembuhkan luka di lenganya Tapi karena Bang Pian tidak tahu cara menyembuhkan luka tersebut Bang Pian pun disini menolak secara halus Lah saya mah kagak bisa apa-apa mas Emang tangan situ ngapa sih bisa sobek begitu Tanya Bang Pian yang tidak tahu jika golok yang tadi melindungi Intan lah yang sudah melakukannya Mas Topan tadi hampir nyeret Intan dan mau bawa Intan pergi bang Tapi tiba-tiba tangan Mas Topan terluka mengeluarkan banyak darah Saud Intan yang kini duduk di samping istri Pak Deh Suryadi itu Sekarang gini dah biar kita kagak bingung lagi Tolong dah lu ceritain apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini Tanya Bang Pian tegas Sudah cepat jelaskan kepada Nah Pian saja Agar luka di tanganmu itu cepat diobati Saud Pak Deh Suryadi yang membuat Bang Pian terkejut Baik saya akan menceritakan semua yang saya tahu Balas Kang Topan sambil terus merinti Semua berawal dari pemilihan kepala desa Yang akan diadakan beberapa minggu lagi Ada tiga calon kepala desa yang akan mengikuti pil kades disini Salah satunya adalah Pak Suryadi Dan lawannya adalah Pak Kade sendiri Serta satu peserta lagi yang bernama Mas Parman Nah masing-masing pihak dari calon kepala desa ini Mencurigai jika kematian dua gedis desa yang terjadi dalam waktu yang berdekatan Serta memiliki tanda-tanda yang sama dalam kematiannya Ujar Kang Topan menjelaskan Nah lantas maluk gaib liaran siapa sih tadi yang Wujudnya nenek-nenek jelek itu yang udah nyekek sampean Tanya Bang Pian penasaran Saya sendiri nggak tahu Bang Saya bukan ahli dalam hal-hal gaib Jawab Kang Topan sambil tertunduk lesu Hmm Jadi kuncinya itu Sosok nenek peot Yang udah kita musnahin tadi Pak De Karena saya ngimpi Sosok nenek tua itu yang udah nyiksa Tubuh gadis berambut panjang sama kulit kuning langsat itu Yang namanya Tari Ujar Bang Pian Yang membuat Pak De Suryadi dan juga Kang Topan terkejut Loh kok kamu bisa tahu Jika gadis yang meninggal itu namanya Tari Tanya Pak De Suryadi yang memang berasa heran dengan Bang Pian Jadi begini Pak De Waktu siang saya tidur itu tuh Saya ngimpi tuh ketemu sama sosoknya si Tari Nah dia buat saya nih Waktu dia dimana ngalamin siksaan Dari sosok nenek peo tadi tuh yang kembar tiga Jawab Bang Pian dengan mimik wajah serius Ibu bagaimana Ibu baik-baik aja kan sekarang ya Tanya Intan yang membuat Bang Pian menepuk keningnya Astagfirullah Sampai lupa gue sama calon mertua gue Duh gimana nih Pak De Tanya Bang Pian yang membuat Pak De Suryadi tersenyum Insya Allah Adik saya itu akan baik-baik saja bersama Pak Tegu Karena yang saya tahu Pak Tegu itu menyayangi adik saya Jawab Pak Suryadi sambil tersenyum Alhamdulillah Ya aman kalau gitu mah Dah sekarang nih kita cari tahu dah Siapa yang udah melihara Jin nenek peo tadi Seru Bang Pian yang membuat semua orang terdiam Yaudah sekarang kita obatin dulu nih Mas Topan Kasian tuh Ampe sengkleh begitu tangannya Ibu Bang Pian sambil menata Pak De Suryadi Coba kamu panggil Golok Gaib itu nak Balas Pak De Suryadi yang membuat Bang Pian bingung Golok Gaib Lah bagaimana panggilnya Pak De Saya kan belum kenalan sama dia Ujar Bang Pian yang merasa kebingungan Jadi nama sosok Golok Gaib itu adalah Wira Tungga Panggilah dia dengan batinmu Dan mintalah kepada Wira Tungga Untuk menyembuhkan tangan Topan yang terluka ini Balas Pak De Suryadi menjelaskan Bang Pian yang sebenarnya tidak begitu mengerti Dengan apa yang dimaksud dari Pak De Suryadi Pun segera mengikuti apa yang telah dikatakan Oleh sosok orang yang rendah hati itu Dan keanehan pun tiba Ketika Bang Pian menyebut nama Wira Tungga Sebanyak tiga kali Sosok pemuda bertubuh kekar Dengan ikat kepala putih pun datang Di samping Bang Pian Tanpa menunda lagi Bang Pian pun segera meminta Sosok Wira Tungga Untuk mengobati lengan dari Kang Topan Yang terluka cukup dalam tersebut Kejadian yang membuat semua orang kebingungan adalah Ketika luka di lengan Kang Topan Tiba-tiba rapat dan menghilang Seolah tidak pernah terjadi luka di lengan kanannya tersebut Setelah sosok Gaib Wira Tungga Mengusap bagian lengan yang terluka itu Dan setelah menyembuhkan luka dari Kang Topan Sosok Wira Tungga pun berkata kepada Bang Pian Bahwa mulai malam itu dia akan ikut kemanapun Bang Pian pergi Hal itu disampaikan langsung oleh Wira Tungga Dan tidak ingin jika Bang Pian menolaknya Sepertinya kalian memang berjodoh dengan keluarga ini Ujar Padeh Suryadi yang tahu jika Wira Tungga itu telah memilih tuannya Segeralah kau nikah intan Supaya sempurna hubungan keluarga ini dengan dirimu Imbu Padeh Suryadi yang membuat intan tersipu malu Iya Padeh Insya Allah dah secepatnya saya bakalan ngelamar intan dan nikahin Tapi sekarang yuk kita sama-sama cari Siapa dalang dibalik semua peristiwa yang ada di desa ini Balas Bang Pian dengan mimik wajah serius Apa mungkin Mbak Jiman ya Bang? Tanya Kang Topan yang membuat Padeh Suryadi terkejut Loh ada urusan apa Jiman sampai datang ke desa ini Balas Padeh Suryadi yang wajahnya tiba-tiba saja berubah menjadi tegang Lah bukannya dia temannya Bapak Sampean mas Tanya Bang Pian yang kini semakin penasaran Bapak saya sebenarnya ingin menjadi penengah dalam permasalahan ini Bang Tapi saya juga bingung Kenapa tiba-tiba Pak Kadis datang bersama orang tua yang terlihat mengerikan itu Dan kenapa juga sosok makhluk gaib yang menyeramkan tadi itu menyerang saya Jika memang Mbak Jiman ada di pihak Pak Kadis Sedangkan jelas saya dan ayah saya mendukung Pak Kadis Agar terpilih kembali menjadi kepala desa di sini Jawab Kang Topan yang kini juga merasa kebingungan Sepertinya memang ada orang yang sengaja mau mengadu dong Mbak Orang-orang yang maju mencalonkan diri sebagai kepala desa ini Mas Topan Balas Padeh Suryadi Masih meraba-raba soal siapa dalam sesungguhnya dibalik permasalahan ini Tiba-tiba saja Padeh Suryadi dan semua orang pun dikejutkan oleh teriakan dari arah luar Yang memanggil nama Padeh Suryadi secara terus-menerus Dan setelah Padeh Suryadi membuka pintu rumahnya Dan keluar dari dalam rumah bersama Bang Pian, Kang Topan dan dua orang teman dari Padeh Suryadi itu Barulah mereka tahu Siapakah yang sedari tadi berteriak Suryadi Jangan kau sakiti anakku Lepaskan sekarang Topan Dan akan aku lepaskan Rama Ujar Pak Teguh yang sontak membuat Padeh Suryadi, Bang Pian dan juga Kang Topan sendiri terkejut Karena tidak ingin terjadi keributan Kang Topan pun lalu berjalan ke arah Pak Teguh Lalu meminta Bang Pian serta Padeh Suryadi untuk tetap tenang Dan bersamaan dengan itu Burama pun berjalan ke arah rumah Padeh Suryadi Yang langsung disambut pelukan hangat dari Intan dan juga istri Padeh Suryadi Tenang Pak Teguh, tenang Mari kita bicarakan baik-baik permasalahan ini Ujar Pak Padeh Suryadi Tidak perlu dibicarakan lakiat Saat ini permasalahan itu sudah jelas Kamu yang sudah terlihat Teguh Rupanya memiliki peliharaan makhluk gaib yang kesaktiannya tinggi Yang hampir saja membunuhan aku Balas Pak Teguh dengan lantang Jika kamu berpikir aku adalah dalang dari semua ini Kamu itu salah besarku Coba tanyakan semuanya pada Topan Biar, biar dia sendiri yang membuka pemikiranmu Yang sudah tertutupi oleh fitnah-fitnah keji Yang telah ditujukan kepada aku saat ini Ujar Padeh Suryadi dengan tegas Dan ketika semua orang lengah Tiba-tiba saja Bajiman yang berdiri di samping Pak Kades pun mulai menyerang Padeh Suryadi Serangan berupa energi kuat dari sosok jin peliharannya itu Sontak membuat Padeh Suryadi terpental ke dinding rumahnya Bang Pian yang tidak menyadari hal itu pun dibuat terkejut Ketika Bang Pian merasakan hawa panas yang tiba-tiba saja melesat ke arahnya Tapi beruntungnya Padeh Suryadi memiliki tameng gaib yang cukup kuat Sehingga serangan dari Mbak Jimat tadi tidak membuatnya terluka dalam Semua masuk rumah Ujar Padeh Suryadi kepada istrinya dan juga Burama serta Intan Dan anak perempuan dari Pak Suryadi sendiri Mas Topan, lu udah tau nih Mana yang bener, mana yang kagak Sekarang pilihan ada di tangan sampean mas Seru Bang Pian mencoba menasehati Kang Topan Dan tanpa pikir panjang lagi Kang Topan pun mengajak Pak Teguh Serta Pak Kades menjauh dari Palagan Tempat Padeh Suryadi dan juga Mbak Jimat mulai beradu kekuatan Jadi ternyata engkau lah biang dari semua permasalahan yang ada di desa ku ini Parat, ujar Pak Suryadi sambil menahan serangan tenaga dalam yang dilakukan oleh Mbak Jimat Kau akan mati malam ini Adi Dan kau akan menjadi tersangka dari tewasa dua gadis itu Bebalas Mbak Jimat yang merasa sangat yakin dapat mengalahkan Pak Suryadi Mengetahui jika Pak Suryadi mulai kewalahan Bang Pian pun lalu memanggil golok gaib yang bernama Wira Tungga tadi Dan tiba-tiba muncullah golok panjang yang memendarkan cahaya putih di tangan Bang Pian Tidak menunggu lama lagi Bang Pian yang melihat energi hitam dari Mbak Jimat pun segera menebaskan golok yang digenggamnya ke arah Dukun Sakti tersebut Dan hanya dengan sekali tebas sosok Mbak Jimat pun lalu terpental ke belakang dan seketika itu juga Mbak Jimat memuntahkan darah kental dari bulutnya Mbak Jimat yang kalah hanya dengan satu kali tebasan golok yang ternyata memiliki kekuatan besar itu pun langsung menghilang dari tempatnya berada Sosok Wira Tungga yang pada awalnya ingin mengejar Mbak Jimat yang menggunakan ilmu Panglimun untuk melarikan diri itu dilarang oleh Bang Pian Ya Bang Pian memilih untuk melepaskan sosok Mbak Jimat karena di hadapannya masih berdiri Pak Kades Yang mulai juga mengeluarkan energinya yang terbilang cukup besar Tapi perkiraan dari Bang Pian salah Ternyata Pak Kades tidak berniat sedikit pun untuk menyerang Pak Suryadi Malahan saat itu Pak Kades meminta maaf kepada Pak Suryadi Dan mengajak semua yang berada di tempat itu untuk mencari Mbak Jimat yang menjadi biang dari kematian dua gadis desa tersebut Dan juga teror-teror mengerikan dari makhluk-makhluk gaib di sana Namun Pak Suryadi tidak langsung mempercayai bualan yang baru saja dikatakan oleh Pak Kades Karena Pak Suryadi meyakini jika Mbak Jimat hanya dijadikan kambing hitam Karena kegagalannya menghabisi nyawa dari Pak Suryadi malam itu Setelah pertarungan yang cukup menegangkan malam itu Pak Suryadi pun akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai kepala desa Pak Suryadi merasa jika ambisi dari Pak Kades saat ini masih sangat besar Untuk kembali memimpin desanya Hingga Pak Suryadi pun khawatir dengan keselamatan warga terutama keluarganya Setelah melewati kisah ini Bang Pian yang kini memiliki golok gaib dengan kesaktian tinggi pun Makin mendapatkan banyak kisah yang berhubungan dengan dunia gaib Kisah Bang Pian yang kini memiliki sosok golok gaib pun akan semakin mengerikan Terutama ketika Bang Pian berada di sebuah vila tua yang berada di daerah Bogor, Jawa Barat Selesai Wah kisah yang sangat luar biasa dan menginspirasi ya Mas Untung Prasetyo kembali lagi dengan salah satu karya terbaiknya Dan disini pasti teman-teman juga penasaran ya dengan sosok Bang Pian Termasuk saya juga penasaran karena saya belum bertemu Dan semoga saja sosok dari Ardi ataupun Bang Pian ini Sama seperti Ustadz Rudia yang sudah berkenan mampir ke studio kami Yang sudah bisa bertemu dengan teman-teman langsung Mudah-mudahan nanti ke depannya juga Bang Pian ataupun Ardi bisa hadir di tengah-tengah kita ya amin Dan ini banyak banget hikmah nih yang bisa kita ambil dalam kisah barusan nih Yang sekali lagi memang kelucuan dari Bang Pian sendiri Dapet banget dan udah kocak sakti ya Dan disini banyak hikmah yang bisa kita ambil ya itu ya Pasti salah satunya nih pas banget sih momennya dalam masa-masa seperti ini Dan intinya harus bisa menahan hawa nafsu lah Nafsu untuk berkuasa atau apa Mengorbankan segala cara ya Dan dengan harapan kita semoga Desa Pade Suryadi kembali baik-baik saja Kembali tentram kembali ya Dan semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman semua Para penikmat pecinta horror Lebih khususnya kepada para subscriber daripada channel Ilo Extreme Dan semoga kisah barusan bisa menemani hari teman-teman semua Buat yang suka dengan videonya yuk bisa di klik tombol like-nya Tombol jempolnya Bisa juga di share videonya ke teman-teman yang lain Dan buat yang punya komentar silahkan Bisa dituliskan di kolom komentar Ataupun mungkin punya pendapat lain silahkan Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung ya Yuk kita klik tombol merah subscribe-nya Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten Yang akan kami upload selanjutnya Dan untuk channel Ilo Extreme ini Kami upload di setiap harinya Setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat Dan Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horror misteri ya Yang diangkat dari kisah nyata Yang berdasarkan pengalaman pribadi Apabila memang mungkin berkenan dibawakan di channel kami Silahkan bisa dikirimkan ke nomor WA kami Ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini Dan bebas ya Mau dalam bentuk tulisan boleh Ataupun chat WA Ataupun melalui audio rekaman suara Boleh bebas senyamannya teman-teman saja Buat yang sudah mengirimkan kisah kami Cuman terima kasih Dan Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah ngerinya Yang pasti tidak kalah seramai Masih bersama saya Ilo Di channel Ilo Extreme Salam sehat sukses selalu untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh